Harusnya output daripada kritik itu baik gitu loh Nah ini ketika kritik itu disalahgunakan Malah menghina, malah mengejek, malah merendahkan Bukan malah Allah itu sengaja menyimpan akal di atas mulut Akal itu di atas mulut Agar apa? Agar sebelum kita ngomong Sebelum kita ngomong itu dipikirkan dulu Agar tidak menjadi malah petaka Maka kalau kita ngomong tanpa dipikirkan terlebih dahulu Otaknya didengkul Kan ada istilah kayak gitu kan? Otaknya didengkul Kenapa? Karena sebelum ngomong lupa mikir Akhirnya turun ke bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan syukranillah Amma pa'at Sahabat manusia peluruh yang saya hormati dan saya banggakan Lagi, lagi, dan lagi Ada orang yang memalukan di media sosial Saya katakan itu sangat memalukan Karena menggunakan media sosial Dengan salah kaprah dan seenaknya Maka kemarin Saya sangat sepakat kepada ucapan Presiden Jokowi Ketika diwawancari oleh Karni Ilyas Bahwa menurut Pak Jokowi Indonesia ini sudah mengalami demokrasi yang sangat liberal Sangat kebebelasan Pertanyaan apa Karni Ilyas yang dijawab secara sekakmat oleh Presiden Jokowi Itu sempat ramai ya Nah, bukti Indonesia mengidap demokrasi yang kebebelasan Orang-orang mengatas namakan kritik Itu banyak yang jatuhnya menghina Banyak sekali Beberapa bulan yang lalu Ada yang mengedit Presiden Jokowi Mukanya kayak Duh, pokoknya Saya nggak enak melihatnya lagi Kayak binatang lah intinya ya Dan sekarang Ada lagi Manusia Yang dengan teganya Mengedit Presiden Jokowi Astagfirullahaladzim Oke lah Kita baca beritanya ya Dan orang itu sekarang sudah dilaporkan Oleh relawan sahabat Ganjar Pranowo Dari Tribun Jateng Ini masih baru ya 23 Agustus Tim relawan sahabat Ganjar Pranowo Laporkan akun penghinap Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo Ke Ditreskrimsus Polda Jateng Postingan yang dilaporkan Relawan GSP Tersebut adalah gambar hewan menyerupai kerbau Dengan wajah yang digambarkan mirip Jokowi Dodo Gila Hewan menyerupai kerbau Dengan wajah yang digambarkan mirip Jokowi Dodo Ini sudah sangat keterlaluan Gila enggak Kemudian editan-editan orang yang Ya bukan orang lah Orang-orang yang melakukan orang-orang lagi Apa menyebut kepada mereka ya Pantas enggak kita sebut mereka adalah orang Yang menghina fisik seseorang Menghina fisik itu Seperti kita menghina Tuhan gitu loh Itu bos Kita harus pahami Enggak boleh kita menghina fisik seseorang Karena fisik itu ya Pemberian Tuhan Enggak bisa kita minta Tuh Lanjut Ketua Dewan Pembina SGP Mursyadad Jati menuturkan Postingan tersebut sangat meresahkan anggota SGP Bahkan pihaknya tidak mengenal akun yang memosting gambar tersebut Akun atas nama Adi tersebut yang mengaku anggota Sabat Ganjar Pranowo kami tidak mengenal Terlebih dia membawa logo SGP Jadi Ya meskipun ini tidak dikenal akun-akun siapa Ya mungkin orang-orang pecundang Biasa Manusia-manusia pecundang yang ingin menghina Manusia-manusia yang tidak punya keberanian untuk bersuara Kemudian ingin bersuara Nadanya nada menghina lagi Mungkin maksudnya ingin mengkritik tapi jatuhnya menghina Disinilah kemudian kita harus bisa menggunakan media sosial dengan sangat bijak Dan ini bukti dan ini ciri bahwa Ya Indonesia sudah mengidap demokrasi yang sangat kebablasan Dimana masing-masing orang itu berteriak dengan lantang satu kali lagi Banyak yang menghina ujung-ujungnya Mengkritik tapi Jatuhnya menghina Ini mengidap demokrasi yang kebablasan Kritik itu harus ada solusi bos Ketika kita Mengkritik sesuatu ya mesti dengan solusinya Karena Kritik itu bukan menjatuhkan Kritik itu jatuh apa Outputnya membangun itu kritik Tapi kalau menghina Misal Mengedit potok Jokowi Misal itu kasus apa Si Roy Suryo Apa Esensi Poin kritikannya apa Misal yang kemudian diposting oleh siapa Roy Suryo tuh Mengedit stupa dengan muka Presiden Jokowi Itu kan jatuhnya menghina Gak ada nilai esensi yang bisa kemudian kita petik sama-sama Ingat kan kasus Roy Suryo Itu kan penghinaan sekaligus dua Penghinaan agama Buddha Kemudian penghinaan kepada Presiden Jokowi Nah ini Setukai lagi Ya mereka itu ingin mengkritik Tapi tidak paham bahwa Harusnya output daripada kritik itu baik gitu loh Nah ini Ketika kritik itu disalahgunakan Malah menghina Malah mengejek Malah merendahkan Bukan malah Hasil output yang baik Akan Kembali yang buruk kepada dirinya Bukan malah kebaikan kepada Yang dikritik Bukan Ini yang harus kita pahami ya Kemudian Hal ini sangat meresahkan Dan jika tidak segera dilaporkan Akan membenturkan relawan yang tumbuh Dari hati nurani Dan kami melaporkan Ke Ditreskrimsus Intinya Intinya itu ya Penghinaan kepada Presiden Jokowi Dodo Mengaku Sebagai relawan ganjar Tapi saya yakin Tidak mungkin Relawan ganjar Menghina Presiden Jokowi Pasti Orang yang ngaku-ngaku aja Penyusup aja Ingin memecah belah Mungkin yang sudah Mau mendukung Apa Ganjar Pranowo Jadi Presiden Republik Indonesia 2024 Kita tahu sama-sama Presiden Jokowi 99,9% Merestui ganjar Pranowo Maju di Pilpres 2024 Ya Maka Ini saya Kira Orang yang Tidak suka aja Kepada Presiden Jokowi Kepada ganjar Pranowo Sehingga kemudian Berusaha untuk Membenturkan Para relawan Oke lah Gak penting Siapa Relawan ganjar Pranowo Atau bukan Yang jelas Siapapun aja pelakunya Ini adalah Bentuk penghinaan Pelecehan Kepala Negara Presiden Ya Bentuk Demokrasi yang Sangat kebablasan Dan ini harus Diusut secara Tuntas Agar menjadi pelajaran Bahwa Kita hidup di era media sosial Dan kita harus Bisa menggunakan media sosial Dengan sangat bijak Agar tidak menjadi malapetaka Kepada diri kita Contoh Banyak sekali Orang yang Sembarangan di media sosial Seolah-olah Mau legeg-legegan Pada akhirnya Membuat dirinya Luka Membuat dirinya Di penjara Banyak Yang sembarangan Di awal Nangis Di akhir Banyak Ya Santo kasus lah Roy Surya kemarin Gagah di twitter Nulisnya Ketika Diminta untuk Mempertanggungjawabkan Tulisannya Tiba-tiba sakit Tiba-tiba Seolah-olah Lumpuh Dan sebagainya Itulah Akibat dari Ketika kita Mau melakukan sesuatu Tidak dipikirkan Terlebih dahulu Ya Allah itu Sengaja menyimpan Akal Di atas Mulut Akal itu Di atas mulut Agar apa Agar sebelum kita Ngomong Sebelum kita Ngomong Itu dipikirkan dulu Agar tidak menjadi Malah petaka Maka Kalau kita Ngomong Tanpa dipikirkan Terlebih dahulu Otaknya Didengkul Kan ada istilah Kayak gitu kan Otaknya didengkul Kenapa Karena sebelum Ngomong Lupa mikir Akhirnya turun Ke bawah Ya Mudah-mudahan Ada manfaatnya Wallahul muwafiq Al-Qua Amin Tariq Wallahualam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum